Intro Ulat berkemauan keras dan memiliki cita-cita yang tinggi. Itulah prinsip hidup Rambe Kamarul zaman di saat masih menjadi mahasiswa sekaligus perantau yang menaruhkan harapan di tanah Jawa. Semangat jiwa mudanya juga ia salurkan dalam aktif mengikuti kegiatan berorganisasi. Hingga pada suatu hari, Rambe Kamarul yang hendak melakukan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan kereta bertemu dengan Grace Laksmi yang merupakan seorang mahasiswi kedokteran gigi. Namun siapa yang menyangka perkenalan singkat di dalam kereta menuju Jakarta ternyata merupakan awal dari sebuah kisah romansa mereka. Mau pulang saya, waktu itu aktivis, saya ketua umum gerakan Masukosboro, aktivis pulang naik kereta api. Nah ketemulah mahasiswa juga pulang naik kereta api dari Jogja, pas bertemunya ya di kereta api. Pada saat saya mau ngambil ngantri tiket gitu, terus ada di belakang saya. Jadi istri saya yang sekarang ini ya namanya adalah Grace Laksmi, masih mahasiswa fakultas kedokteran gigi pada waktu itu. Ya sudah, bersebelahanlah duduknya sampai ke Jakarta. Berlanjut. Dalam masa perkenalan tersebut, Rambe sesekali mengajak Grace untuk jalan-jalan menikmati libur akhir pekan mereka. Bahkan sebagai aktivis yang tergolong memiliki kegiatan yang banyak, ia tak segan mengajak Grace untuk menemaninya menghadiri rapat organisasi. Meski sempat jenuh, Grace pun pada akhirnya bisa memahami maksud dari pria kelahiran Dolok Sigumpulon, Sumatera Utara ini. Dia, ayo kita rapat di sana katanya. Eh ada munas itu kita kesana gitu. Itulah anunya acara-acara kita. Bukannya nonton apa gitu. Enggak, itulah acaranya. Jadi selalu. Melihat Grace yang sangat memperhatikan Rambe selama kurang lebih enam tahun menjalani perkenalan sekaligus pacaran, ia pun semakin memantapkan pilihannya. Rambe yang ditemani sang kakak pun mendekati kedua orang tua Grace untuk menyampaikan niat baik mereka. Mereka pun membawa tepak atau sebuah wadah berbentuk empat segi bujur yang terbuat dari logam yang dialasi sebuah sarung di mana berisikan daun sirih dan pinang sebagaimana kebiasaan orang Melayu saat melamar. Melihat sifat Rambe yang sopan dan juga berani, ternyata membuat kedua orang tua Grace terkesan dan menerima niat baiknya. Jadi akibat yang sebenarnya pemahamannya cocok, ya sudah. Ya ini istri saya yang sekarang yakin, sampai punya cucu kita sekarang. Terus bapak dan ibu mertua saya yang sudah juga meninggal dunia, dahal marhum, dahal marhumah, yakin gitu. Jadi pas, sampai rib, acaranya sangat sederhana. Tidak ada pakai roncana dibuat, ya karena memang keterbukaan gitu. Saya juga tidak punya uang. Di sisi lain, ternyata Grace belum sepenuhnya siap untuk langsung menerima Rambe menjadi pendamping hidupnya. Ia pun memohon petunjuk kepada sang pencipta mengenai pria masa depannya. Hingga pada suatu malam, Grace bermimpi akan suatu hal yang membuatnya mendapat jawaban dari segala doanya. Sambil malu-malu, Grace pun menceritakan mimpinya untuk pertama kali kepada sang suami dan pemirsa WhatsApp. Mereka pun menikah pada 26 Juni 1981 di Jakarta, yang kemudian juga dirayakan di kampung halamannya di Sumatera Utara. Waktu itu, waktu itu dia tuh gini. Kamu ada nggak teman yang datang di malam minggu? Ada, saya bilang gitu. Kenapa emangnya saya bilang gitu kan? Wah, kalau saya mau serius, jangan ada yang datang lagi kecuali saya. Maksa kan? Dan saya kan berdoa ya. Saya doa, saya istihara, saya mohon sama Allah gitu kan. Sampai suatu malam tuh, malu ah ngomongnya. Saya ngimpi, saya ngimpi gitu, saya mimpi. Aku ngimpi tuh di lilit ular, tapi kepalanya ini kepala bapak. Jadi saya kan antara takut dong. Tapi ada ibu saya di situ kata ibu, udah tenang, tenang, tenang kata ibu. Saya jadi malah selesai, belum pernah cerita yang ini lho baru ini diceritain. Bapak juga baru tahu ya. Sebagai pria yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan rapat dan membahas hal serius, tanpa disadari membuat Rambe membawa kebiasaan itu ke rumah. Diakui sang istri, jika suaminya bukanlah pria romantis. Akan tetapi, sikap kaku Rambe bisa diseimbangi oleh Grace yang terlihat lebih ekspresif, sehingga keduanya bisa menerima perbedaan masing-masing. Bapak tuh orangnya enggak romantis dia, mah. Dia ini orangnya enggak romantis, semua enggak, semua tetep, tetep, gitu. Jadi ya, kitalah yang rayu-rayu dia, gitu. Panggil, enggak pakai panggil-panggil, langsung panggil nama aja. Panggil nama, begitu. Ada, dulu panggilnya ibu, ibu, ibu gitu kan. Terus, udah akhir-akhir ini udah tua lah, gitu ya. Mami, mami. Ya, ganti. Gitu, iya. Karena sudah, sudah, nanti mungkin agak berubah lagi, Tri, sudah yang-yang sekarang ya panggil, yang ti, ada yang panggil gitu. Boleh, saya bilang gitu. Dan yang pasti, I love you, papi. Sampai, ya insya Allah, sampai akhir dikandung badan seterusnya. Sebagai bukti, kita gak nyata, kita bapak yang sejati-jati itu dikit, kemungkinan. Oh ya, sekarang. Ya. Dan ini saya kira sampai akhir hayatnya. Itu kalau jalan keluar, sekarang kan bukan jalan keluar. Jalan mencintai aku, apadanya. Jalan mencintai aku, kekasihnya beri hati. Yang mencintai aku, apadanya. Jalan mencintai aku, kekasihnya beri hati.